bismillahirrahmanirrahim ibu bapak kurang tada ruskanya meroja Allah surat abakur orang-orang sasaran bados ya lengkapi tentang ibadah kita kita merujakan seluruh ayat dari surat abakur orang besar apa-apa orangnya sarangannya Oh du billahi minas syaitanirwajib bismillahirrahmanirrahim alib la ammim zalika alkitabu la rayba fi hudallil muttaqin al-lazina yu'minun bilhgaybi wa yukimun as-salata wa mimma razaknahum yunfiqoon wal-lazina yu'minun bima unzil ilayka wa ma unzilan qablik wa bil-akhirati hum yukimun ulaika ala hudham min rabbihim wa ulaika humul muflidun inna al-lazina kaparu sawaun alayhim aantartahum am lam tunbirkum la yukimun khadamallahu ala kulubihim wa ala samimim wa ala absharim kisa watu walahum adabun azim wa minan nasi man yakulu amanna bil-lahi wa bil-yawmi al-akhir wa mahum yukhadi'un allah wal-lazina amanu wa ma yaadarun illa ankusahum illa ankusahum wa ma yas'ulun fi kulubihim marhum fazaadahu allahu marha walahum adabun alimum bima kaku yakzibun saudara Allahul adib nanti untuk setiap jihad kita meroja dulu supaya ke membuka acara dengan membaca Al-Quran mudah-mudahan yang dibaca menjadi ibadah bagi kita semua dan kita mendapatkan sahabat nanti di akhirat dengan ilawah kita dengan pengamalan kita terhadap Al-Quran Amin ya Allah ya Rabbani baik Bapak Ibu hadirin hadirat Allah mulai dengan cara yang telah disiapkan yang telah disenakan tentang berkembang kedua kepada Al-Quran Al-Sunnah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulilladi arsalah Rasulahu bilhuda wa dinilhaqa yudhirahu ala dini kulih wa kapa billahi syahidat asyadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh aladila nabi abadah Allahumma salli wa sallim ala muhammadin wa ala alihi wa ashabi azmain ayat wala hadirayan Allah khatuku kotih wa la takutuna illa wa Auckland Muslim wa ad cuando allahu ta'ala di'alquranil karim a'udhu billahi minar syaitan yang wajib wa atasimu bihablillahi jami'aw wa la takarruhu fazkuru Nikmata Allahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 ibu bapak ahli surga alhamdulillah ibu wayong ke surga bapak yang paling beserga yo 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 ke surga sadaya rajeh budak TK banyak anak kecil eh mau ke surga mau walaupun surga atau tidak tahu seperti apa kayu kanaraka alim kayu cilaka alim yang salamat kayu ini pertanyaan yang mungkin tidak bisa hanya dijawab dengan kata-kata Iya atau tidak mau atau tidak kayu atanapi mbong kayu atanapitahoyong ini pertanyaan yang mestinya kita renungkan kita pahami bagaimanakah kita supaya kita masuk ke surga bagaimanakah supaya kita terhindar dari raka jadi pertanyaannya bukan hanya cukup dijawab mau atau tidak tapi bagaimana kita menjalankan hidup ini untuk masuk ke surga dan bagaimana supaya kita hidup ini terhindar dari api neraka hadirin hadirat terima kasih Allah kalau kita perhatikan di ayat yang baca dibacakan tadi di surat Al-Imran ayat 103 sesuai dengan temanya kita harus berpegang dulu kepada Al-Quran dan Sunnah di surat Al-Imran ayat 103 Allah menyatakan berpegang teguhlah kamu semuanya bihabdillah kepada tali Allah jami'a seluruhnya walata parroku dan jangan bercerai-berai Al-Ayah jadi Allah menyuruh kepada kita semua umat muslim umat mu'min walaupun umat yang lain juga disuruh dengan ayat ini untuk berpegang teguh kepada alih Allah alih Allah itu apa penafsiran menurut Ibn Abbas disebut alih Allah itu dinullah agama Allah agama yang yaitu agama Islam jami'a seluruhnya alih Allah itu agama Islam ada yang menyatakan adalah Al-Quran Al-Quran jadi petunjuk Allah yang ada di dalam Al-Quran tidak tahu bagaimana tidak akan tahu ketika kita harus mentahati Allah kalau kita tidak memahami membaca Al-Quran maka kita berkewajiban berkeharusan diperintah oleh Allah untuk berpegang teguh kepada alih Allah yaitu agama Islam atau ada yang menganafsirkan kepada Al-Quran berpegang tegulah kamu kepada Al-Quran yang kedua di dalam hadis salam sebutkan tadi yaitu harus berpegang teguh kepada Sunnah Rasulullah SAW ketika kita telah berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah Insya Allah kita tidak akan sesat untuk selama-lamanya di dunia kita akan terarah akan terbingung akan bisa melakukan hal-hal yang kita lakukan sesuai dengan aturan Allah dan Rasulnya harus berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah dan ketika kita teliti kita baca seermau sebenarnya di hadis di Al-Quran ataupun pemberitaan yang kita baca bahwa titik akhir kita hidup kita hidup tidak akan selamanya ada titik titik akhirnya di dunia yaitu dengan mengalami kematian kemudian titik akhir kehidupan yang tidak akan ada kematian lagi yaitu yaumun akhir atau hari kiamat dari alam dunia alam yang tidak ada asalnya kemudian ke alam rahim masuk ke perut ibu untuk kita sekarang generasi setelah Adam kemudian kita nanti masuk ke alam dunia kemudian ke alam kubur atau alam barjah nanti juga ke alam hisab alam ahsar ada alam hisab ada alam hijad dan alam sirot kemudian ada juga alam akhirat terakhir kita hidup di alam akhirat nah untuk menuju kepada alam akhirat itu dan nanti di alam akhirat itu tidak lain ada kecuali ada dua tempat yang harus kita pilih sekarang bukan nanti dipilihnya tapi sekarang untuk menentukan tempat kita dimana yaitu ada surga dan ada neraka tidak ada pilihan lain ada katanya tempat tersebut Masjid Masjid al-arab tempat yang tinggi disana ditampung orang-orang yang akan melihat ke surga dan ke neraka dan itu bukan tempat kembali tapi tempat sementara nanti orang ini masjidnya mau ke surga atau ke neraka hadirin hadirat rahimahumullah dua tempat itulah yang akan kita tempati nanti nah penentuannya tempat itu dari sekarang tidak tidak bisa kita memilih nanti sekarang pilihannya maka Allah subhanahuwata'ala memberikan jalan kepada kita supaya kita bisa meraih kebahagiaan nanti di akhirat meraih surga yaitu dengan cara kita harus menempuh jalan yaitu yang disebut dengan sirotol mustakim sirotol mustakim jalan yang lurus makanya saking pentingnya ini jalan saking peryogina perlu jalan di dalam sholat selama 17 rokaat selama kita sholat lima waktu dan mungkin ditambah dengan sholat-sholat yang lain doa ini tidak lepas tidak ditinggalkan marah menurut mahadam sabi'i menjadi rukun sholat yaitu membaca al-fatihah nah di dalam al-fatihah itu ada kata-kata sirotol mustakim ihidinas sirotol mustakim tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus jalan yang mana yang ditempuh oleh kita yaitu jalan yang diridoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala sirotol mustakim nah jalan yang selain sirotol mustakim berarti jalan yang tidak lurus ada yang bengkok ada yang pusut ada yang macet ada yang taringul ada yang banyak batuan mungkin ya ada jalan-jalan yang tidak bisa dilewati dengan baik makanya disebut dengan jalan yang tidak lurus nah rasulullah salam ketika satu saat bertemu berkumpul halakoh mungkin ya lagi ber mengajar kepada sahabatnya akhirnya pertemuan tiba-tiba rasulullah salam menggariskan pedangnya atau rokrak atau apa ya disana digariskan satu garis yang lurus kemudian rasulullah salam menciptakan lagi atau membuat lagi garis-garis yang lain setelah membuat garis yang lurus rasulullah curhat soret beri garis anu-sanis nubarengkok ya nubarengkok ya nubarengkok ya menurus para sahabat merasa kaget merasa heran kenapa rasulullah menciptakan garis-garis seperti ini garis-garis yang bengkok ini nah ketika itu rasulullah menjelaskan menjelaskan sebelum menjelaskan rasulullah salam garis-garis ini rasulullah membacakan ayat al-qur'an yaitu surat al-an'am al-an'am 153 surat al-an'am wa inna hada siroti mustaqima pattabi'uhu wala tattabi'u subula pataparrokobikum ansabilihi dalikum wasokum bihi la'alakum tattaqun nah para sahabat melihat heran kenapa rasulullah membuat garis tersebut maka setelah membacakan menjelaskan dari ayat ini inilah jalan yang lurus mengumpamakan nabi itu mengumpamakan ini jalan yang lurus seperti ini nah kemudian jalan yang lain yang corat-coret yang bengkok yang tidak karuan inilah jalan yang tidak lurus nah kata nabi wa inna hada siroti mustaqima inilah kata Allah dalam al-qur'an 163 inilah jalan yang lurus pattabi'uhu ikutilah jalan ini jalan yang mana nanti diterangkan wala tattabi'u subula dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan yang lain yaitu jalan-jalan selain jalan yang lurus diumpamakan seperti tadi corat-coret yang lainnya selain jalan yang lurus patta parloquabikum ansabili kamu akan bercerai-berai kamu akan pokoknya kamu tidak akan selamat akan sesat kalau kamu mengambil jalan selain jalan yang lurus wa'alaikum wa soh kumbih dan demikianlah begitulah Allah memerintahkan kepada kamu la'ala kum tatta'kun supaya kamu bertakwa baik yang pertama kita jelaskan apa jalan yang lurus itu jalan yang lurus itu adalah jalan yang ditentukan yang ditunjukkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala lewat rasulnya yaitu Alquran pedoman manakala kita berpedoman kepada Alquran berpedoman kepada hadis maka ada sirotun mustaqima inilah jalan yang lurus bahkan nabi Muhammad SAW ketika di akhir penghujung hayatnya karena nabi dengan kelebihan dari Allah subhanahu wa ta'ala diberikan apa aba-aba bahwa ini akan meninggal akan kembali kepada Allah nabi mengetahui sebelumnya tapi waktunya tidak tahu kapan harinya atau jamnya tidak mengetahui tapi diberikan aba-aba bahwa akan meninggalkan dunia ini nah ketika nabi memberikan wasiat kepada para sahabat dia mengatakan eh para sahabat sebenarnya kami ini sebentar lagi akan kembali kepada Allah atau meninggal dunia atau waktunya dan kalian tidak akan merasa resah gelisah kalau kalian telah membawa bekal menyiapkan kunci menyiapkan bekalnya apa apa yang dikatakan nabi yaitu aku tinggalkan ini dua perkara entapa kalau pegang teguh kepada dua perkara ini langkah di lu abadah tidak akan sesaat selama-lamanya mau apapun kamu jadi apa di dunia ini kalau berpegang teguh kepada Al-Qur'an dan sunnah yaitu bang tadi lu abadah nabi jelaskan apa dua perkara itu yaitu kitab Allah wa sunnatu rasuli atau sunati sunahku kitab Allah dan petunjuk dari Rasulullah yaitu ajaran-ajaran sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW nah kalau kita berpegang kepada teguh berpegang teguh kepada kitab ini kepada Al-Qur'an berpegang teguh kepada sunnah Rasul petunjuk dari Nabi Ilang tadi lu abadah tidak akan sesat selama-selamanya maka ketika kita akan ke surga tadi tidak mau ke neraka tadi maka kuncinya diawali di dunia ini dengan berpegang teguh kepada Al-Qur'an sunnah hadah sirotim mustakimah inilah jalan yang lurus apakah kita harus apakah kita tetap akan terus di jalan sirotim mustakimah tentunya di perjalanan ini di hidup ini ada godaan ada gangguan di surat surat asham ya alhamaha pujuraha wa taqwa kod ablamal zakaha wa kodhoba mangasaha jadi ada kecenderungan manusia itu berlaku baik ada kecenderungan berlaku jahat itu bagaimana manusia bisa mengelola dirinya apakah dia melakukan kebaikan takwa apakah dia melakukan pujur dosa nah ketika manusia melakukan pujur dosa maka dia telah keluar dia telah meleset dari sirotim mustakimah di analogikan mungkin ketika kita naik kereta api karena ada relnya ya ketika naik kereta api kemudian kita rel itu apa kereta itu terpelincir keluar dari relnya bagaimana nasib kereta tersebut ketika berjalan mungkin jalannya tidak akan selamat akan terguling akan membuat penumpangnya celaka dan tidak akan sampai kepada tujuan nah ketika terpeleset maka harus dibenarkan diangkat supaya masuk lagi ke rel baru melanjutkan tujuannya supaya sampai ke tujuan nah begitu pula dalam hidup kita ketika kita terpeleset dijalike disoledat terprosok kepada kemasyiatan kepada dosa maka harus dibenarkan lagi supaya kembali kepada jalan yang benar kepada sirotol mustakim lagi kepada jalan yang lurus lagi nah jadi ketika kita melakukan kesalahan ada yang harus kita benarkan yaitu yang disebut dengan tobat tobat itu bukan berarti hanya istighfar saja tapi arruju ilal haq kembali kepada kebenaran yang asalnya dihaq dikebenaran keluar dari kebenaran nah itu berdosa terpeleset maka arruju lagi kembali lagi kepada alham kembali lagi kepada kebenaran inilah jalan yang lurus hadah sirotol mustakim inilah jalan yang lurus yang harus kita tempuh hadirin hadirat terimakumullah maka untuk membuktikan kita berpegang teguh kepada jalan yang lurus maka rasulullah salam memberikan tuntutan bagaimana jalan jalan yang lurus itu maka tidak cukup kita bagu gulung misalkan ada yang disebut golongan quran sunnah apa ingkar sunnah kalau tidak percaya kepada hadis udah aja quran saja tidak bisa harus diterjemahkan harus ditafsirkan harus di berjelas dengan hadis nabi Muhammad salam maka tidak akan sempurna hanya quran saja disempurnakan dengan hadis nabi sunnah rasulullah salam dalam hidup kita maka ada yang disebut dengan ingkar sunnah cukup di quran saja bagaimana cara sholat bagaimana cara haji itu tidak dijelaskan secara gamlang maka rasulullah salam memberikan petunjuk memberikan arahan supaya kita mengerti paham terhadap al-quran tersebut dan dijalankan dengan baik hadir nabi Muhammad salam maka yang pertama untuk menuju jalan sirot itu tadi berpegang teguh kepada al-quran kemudian berpegang teguh kepada hadis nabi Muhammad salam atau sunnah rasul salam nah manusia yang keluar dari jalan tadi jalan sirot atau mustakim tadi seperti jalan rel kereta api yang kereta api unlock dari lainnya itu ada dua kemungkinan ada dua kemungkinan kita keluar dari jalan sirot atau mustakim diantaranya adalah faktor dari diri kita juga faktor pengaruh dari yang lain nah ketika keluar dari rel dari sirot atau mustakim itu ada yang keluarnya secara kapir seperti orang-orang non muslim kan menolak tidak percaya tidak akan agama islam tidak mau bahkan ada yang tidak percaya adanya Tuhan itu tetap kapir maka itu keluar dari sirot mustakimnya mutlak itu nanti masuk nerakanya ada yang keluar itu karena ujur karena dosa seperti kita kita ini pernah melakukan dosa ibu bapak pernah ujur di dalam hati atau kita pernah melakukan tentu kita pernah melakukan karena Allah meng wahyukan atau mengilham kepada kita walhamah pujurha sasoleh-soleh nage ustad ibu misalkan pak ulama tak dalam hati itu ada kecenderungan berbuat jahat contoh misalkan ada seorang perempuan lewat agama agama apal adab wikw tapi di dalam hati ada kecenderungan aduh tidak hati aduh cenderung jadi istri walaamun jadi jodoh saya bagaimana kalau digoda ada kecenderungan ataupun ada semacam kita melihat uang banyak ada kecenderungan di bawah uang benar manfaat kurang digunakan kecenderungan untuk korupsi kecenderungan untuk manipulasi untuk kebahagiaan atau kesenangan di dunia tapi ada lagi pengaruh yang memberikan bisikan kepada kita watak wah eh tidak boleh eh tidak boleh itu dilarang setingkat nabi pun katanya setingkat nabi sebelum jadi nabi ada bisikan itu sebagai basar manusia biasa ada bisikan itu baru setelah diangkatnya di nabi ada yang disebut dengan terjaga maksum bukan al maksumnya tapi maksum terjaga terpelihara satu contoh nabi adam alih salam bagaimana adam itu dia sebagai manusia pertama ditemani oleh sitihawa di dalam surga bagaimana iblis mempengaruhi kepada adam dengan tipu dayanya dengan mereka perdayanya eh adam kalau kamu tidak memakan buah wadi ini kamu akan tidak kekal di surga ini kamu akan keluar kamu akan terusir di surga ini maka makanlah buah wadi ini nah adam secara basariah oh hoyong katanya mau dia kekal mau senang terus mau bahagia terus di surga mau mendapatkan kesenangan terus maka selama tahun dengan digoda istrinya kemudian terpang luar istrinya kemudian dia memakan buah tersebut nah ada setingkat yang dijadikan calon nabi waktu itu sebagai nabi adam manusia pertama ada kecenderungan melakukan kegiatan atau kemasyiatan keluar dari raya sirotoh mustafi tapi bagaimana adam bisa ia bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala dengan kita baca di quran di beri petunjuk oleh Allah karena tobatnya nabi adam atas dosa-dosa yang ia lakukan jadi kecenderungan manusia itu dua perkara tersebut bagaimana kita memeliharanya bagaimana kita menjaganya supaya kecenderungan yang jahat itu di kalahkan oleh kecenderungan yang baik setan menggoda atau iblis menggoda bahkan kepada kita apalagi setingkat nabi adam bisa tergoda apalagi kepada kita sebagai manusia biasa dikurang disebutkan iblis atau setan datang kepada kita diantaranya di kanan di kiri di depan di belakang hanya ada dua katanya disebutkan dua jalur yang tidak bisa setan menggoda mempengaruhi satu katanya ketika di bawah yang kedua di atas di bawah kapan ketika manusia sujud kepada Allah kenapa ketika sujud yang betul-betul sujudnya berdoa meminta kepada Allah maka setan tidak akan bisa masuk ketika manusia berdekat dengan Allah ketika sujudnya kalau manusia itu benar-benar melakukan berdoa bersujud kepada dengan musuhnya yang kedua ketika di atas jadi tidak ada jalur atas tidak bisa menggaguh jalur atas kenapa ketika manusia menegarkan tangannya berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala tidak bisa setan mengalahkan atau menghalangi doa yang kita panjatkan supaya Allah tidak mengabungkan itu rogitas Allah hak Allah mengabungkan kepada kita jadi setan tidak masuk jadi ketika di belakang di depan di pinggir kanan pinggir kiri terus digoda oleh setan yang mempengaruhi atau mengeluarkan kita kepada sirotol mustakim jalan yang lurus digoda bagaimana caranya bagaimana keluar kita supaya keluar dari jalan yang dirudui Allah yaitu jalan sirotol mustakim yang selanjutnya mungkin kita telah bisa membaca di surat Anas ya minal jin nati wannas alladi yuas wisupi suduri nas setan itu iblis itu suka alladi yuas wisupi suduri nas yang suka yuas wis teber harewas berbisik pi suduri nas ke dalam diri manusia nah minal jin nati wannas di golongan jin dan golongan manusia nah kadang kita bisa menganggap setan itu seperti makhluk seperti bungkulkan air setan tapi kata keterangan sebutkan setan itu asayatin as satona yang menjauhkan yang menghindarkan dia dari kebaikan kata setan jadi sifat setan itu katanya bukan makhluk kalau iblis jin yang bersetan yang masuk kepada jin minal jin itu mah kelompok jin yang suka menggoda manusia yang menggoda manusia tapi setan itu adalah sifatnya sifat keburukan sifat kejelekan yang menggelincirkan manusia kita bisa jadi setan punya sepat setan orang tua kita anak kita keluarga kita tetangga kita bisa jadi setan setan manusia maksudnya bagaimana menggoda kita membuat kita supaya tergelincir kadang membuat kita kesal dari luar kadang anak kita biasanya membuat kita jadi kesetanan juga kita karena pengaruh anak kerungsingan anak jadi bisa sifat-sifat setan ada di diri kita atau tetangga kita yang membuat kita kesetanan juga karena pengaruh dari bapak keluarga atau orang tua kita atau mertua kita atau kolega kita atau teman-teman di kantor kita bisa kesetanan jadi kesipatan oleh setan kesipatan oleh sifat-sifat yang tidak baik baik itu mempengaruhi diri kita ataupun mempengaruhi dirinya dan kita melakukan apa berdoa supaya dijauhkan dari setan kadang setannya hanya ada di diri kita dalam tubuh kita dalam jiwa kita sebab setan itu adalah sifat-sifat yang buruk yang mempengaruhi pada diri kita hadirat rahimah maka kita suka berlindung dari godaan-godaan bisikan-bisikan baik bisikan setan dari jin jin yang sifatnya lebih berat mana antara bisikan jin setan yang tidak kelihatan dengan setan yang nampak nah kalau lebih berat lebih sulit kita apa melihatnya adalah bisikan dari jin tidak bisa kita melihat apa setan yang bentuk jin itu nah jin dia membisikan ke dalam telinga kita ngahawak-ngaharewos tapi sebatas membisikan saja tidak bisa mempengaruhi yang lain jangan gini jangan gini harus gini harus gitu cuma bisik-bisik aja tidak sampai mempengaruhi kepada menghalangi kerja kita misalkan ketika kita mau sholat diambil seharusnya gak akan ada jin seperti itu yang menggaguh kita kalau kita mau jakat diambil berjakat gak akan bisa menggaguh sebatas membisik jangan jangan harus harus itu aja membisiknya aja kalau setannya berbentuk jin nah di dalam senat Al-Kahfi Sukana Minajini Papa Saku ada golongan jin dan dia pasir nurhaka menggoda yang lebih bahaya sama katanya setan yang kelihatan di samping menggoda kita juga mencelakakan kita misalkan di apa di Palestine tidak boleh sholat sholat ditemak tidak boleh masuk masuk disiksa setan yang itu mah kelihatan tapi lebih berat lagi setan yang kelihatan berarti jenis-jenis orang-orang yang berlaku jahat misalkan perampok itu tuh sifat-sifat setan yang ada di perampok tersebut jangankan mengambil uangnya pahan berani membunuhnya berani menyakitinya setan yang nampak terlebih bahaya maka kita berlindung dari setan-setan yang seperti itu karena bukan hanya membisik saja mempengaruhi saja tapi bisa mencelakai kita setan yang seperti itu tapi beriberat setan yang telah masuk ke dalam manusia ketika di apa di tempat hiburan itu udah menjadi setan-setan semua yang melakukan kemahsiatan kemahsiatan melakukan dosa perjinahan dan sebagainya kita manusia telah kemasukan setan tersipati oleh sifat saitonia maka kita berlindung dari sifat-sifat pendidikan dan kadang kita juga bisa bisa menjadi setan menjadi setan karena kita bukan malaikat satu saat kita bayi ada yang memisiki eh jangan shalat jinn setan yang menentukin itu dan shalat lah nanti aja udah jam 2 udah jam 2 nanti aja nantilah duhurna jadi bisik-bisik jangan jakat lah nanti miskin lebar bisikan-bisikan tapi kalau setannya manusia kayak jakat-jakat jakat bisa saja uang kita dirampok kemudian jiwa kita dibunuh kemudian disakiti seperti itu lebih jahat lagi kalau setannya telah nampak ada telah masuk ke dalam sifat-sifat manusia nah di hadis rasul salam tadi menyebutkan bahwa an abi hurerota dari abi hureroh anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesungguhnya rasul salam bersabda kola bersabda kulu umati setiap umatku ya duhulu naljannah akan masuk surga ila man aba kecuali yang tidak mau maka ditanyakan dikatakan oleh para sahabat kila waman yakba ya rasulullah ya rasulullah siapa yang yakba itu yang enggan itu yang tidak mau itu maka rasulullah menjelaskan waman atau ani barang siapa taat kepadaku dahulal jana masuk surga waman asoni barang siapa yang masyiat durhaka kepadaku pakot aba apa nah itulah yang aba yang menolak kepada kepada ajaran islam yang enggan tidak mau melakukan diatur diperintah diatur oleh ajaran Allah ajaran rasul oleh aturan islam maka pakot aba peta jamianu alim ke surga tadi ditaros hoyong ke surga atau nabi alim hoyong ke surga tapi lihat bagaimana kita kehidupan sehari-hari atau ani atau asoni itu eh lamun ke surga berarti atau ani taat kepada rasul lamun kanaraka asoni abate alim ke surga hari di mulut mengucapkan hoyong ke surga tapi asoni bermaksiat kepada rasul di mulut kita mengucapkan eh ingin ke surga tapi asoni bermaksiat kepada rasul lho salam maka bohong ucapan tersebut bukan hanya ucapan saja tapi pembuktian bagaimana dia melakukan ketaatan kepada rasul lho salam ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala maka disebutkan tidak hanya dengan taat kepada rasul salam tapi mencintai Allah ikuti ikuti rasul salam bagaimana kita mencintai Allah maka ikuti rasul salam bisa kita mencintai Allah dengan baik ikuti jejaknya ikuti uswahnya ikuti tuntunannya dari rasulullah s.a.w. nah disini kulu umati menunjukkan kulu itu dalam nahuya atau bahasa araba kulu itu setiap setiap itu berarti sadayana wahayana diwilah-wilah kulu umati adununajana akan masuk surga insyaallah bapak ibu akan masuk surga semuanya kalau ada keimanan ada keyakinan dalam diri maka akan masuk surga di dalam kitab buhori sebutkan nanti katanya manusia yang berdosa ya dulu nenar masuk ke dalam neraka aswada wujud dengan hitam wajahnya hitam dirinya hitam tubuhnya maka nanti diangkat di nahrul hayat sungai kehidupan maka di kolbihi atau pada dirinya pada jiwanya miskola darati minal iman ayak keimanan ada keyakinan kita alhamdulillah telah yakin adanya Allah yakin adanya Rasulullah yakin akan ajaran ajaran Allah yakin akan ada keimanan kepada malaikat kepada kitab kitab Allah berarti ada satu kunci yang telah kita dapatkan yaitu akan masuk surga tapi bagaimana perjalanan tadi apakah kita terus sirotol mustaqim atau kita terpelenceng kepada tergelincir kepada jalan-jalan yang yang di luar sirotol mustaqim di perjalanan mungkin aja seperti ini ketika ada orang misalkan kapir orang musik orang Kristen Yahudi yang tidak musuh Islam dia hidup dalam kekapirannya sampai sampai satu hasta lagi atau satu meter lagi kalau diukur kehidupannya dia itu baru dapat hidayah dari Allah dengan mungkin mendengar atau dia mencari sendiri hidayah kemudian dia masuk ke sirotol mustaqim ke jalan Allah dapat hidayah dakwal ajana dia masuk surga bahkan lebih enak yang seperti itu karena di apa dihitung seperti bayi yang baru lahir karena dia non muslim orang kapir asalnya kemudian di perjalanannya dia terus melakukan kekapirannya nah di akhir hujung ayatnya dia masuk Islam dapat hidayah menjalankan ajaran-ajaran Allah dengan benar menjalankan ajaran Rasulullah dengan benar dahul ajana dia masuk surga dan tidak dihitung yang sebelumnya sebelumnya tidak dihitung bagaimana kita melihat apa Umar bin Khotob yang pernah mabok pernah istilahnya mungkin melakukan hal-hal yang di luar nalar akliah yaitu membunuh anaknya sendiri tetapi setelah Islam dia bertaubat dia menjalankan keislaman yang baik jadi rentetan-rentetan sebelumnya itu tidak terhitung dengan orang-orang yang non muslim orang kapir tapi ada juga serentetan orang yang dari awal dari anak kecil misalkan dari bayi ibunya muslim bapanya muslim terus berjalan dalam keislamannya menjalankan ajarannya tapi di ujung hayatnya dia kadang-kadang terpengaruh oleh mungkin ada bisikan-bisikan semacam murtad keluar dari agama Islam terpengaruh oleh Terima kasih.